Masalah gaji nih, mesti pada penasaran Gaji guys, gaji TKI Taiwan itu berapa? Untuk gaji di Taiwan, UMR ini 25.250.000 NT Dikali sekarang berapa? 498 kalau nggak salah, kaliin aja Tapi, ada tapinya Dulu proses ke Taiwan itu, habis biaya berapa? Dulu proses ke Taiwan Pada tahun berapa? Tahun 2016 2016 2016 Di waktu itu Seluruh ya Proses seluruh Kurang lebih Ada yang 48 juta Ada yang 50 juta Tapi, untuk aku pribadi Dulu, aku habis 52 atau 53 Total seluruh ya Termasuk riwariwine Itu? Iya, kurang lebih itu Soalnya, untuk sekarang Kalau nggak salah, itu biayanya lebih mahal Kemarin Kebetulan, di pabrik aku ada orang baru Dulu non dari Indo, itu ada yang 61 juta ya Ada yang 51 juta Ada yang, pokoknya beda-beda Ada yang 58, hampir 70 Tapi potongan beda-beda Potongan, beda-beda Potongan cinatras Oh iya Tadi aku belum tanya Pas ke Taiwan itu Ada potongan nggak? Waktu itu ada Ada potongan, berapa bulan? 10 bulan Per bulannya Antara 6,5-7 ribu Per bulan Selama 10 bulan ya itu Untuk sekarang Kemarin teman aku Saya Saya nanya Baru datang Pokoknya angkatan Omikron ya Sebutan Omikron itu Itu Yang 51 juta Itu potongannya 8 bulan kalau nggak salah Terus yang Yang 63 apa 68 Itu potongannya 6 bulan Selisih Beda Berarti bayarnya Kalau semakin mahal Potongannya semakin Makin dikit Cuman hitungannya sama Kurang lebih sama Iya Kayak TKW TKW juga ada yang 6 bulan Ada yang 6 bulan Tapi kalau di jumlah itu sama Kurang lebih sama Cuman bedanya kalau TKI sama TKW kan Beda Kalau TKW itu kan Gaji semisal Gaji sekian itu Nggak ada potongan Iya kan Kalau TKI Paling agensi sama askas Itu kan Nggak seberapa sih Paling cuman Berapa ribu Kalau TKI beda Mesh Potongan mahal Potongan mahal 7500 Seluruh potongan seluruh 7500 Pokoknya Terus Tidak bisa Di ini disamain TKI sama TKW Potongannya beda Beda Terus Sama-sama TKI Dari pabrik A Sampai B Itu juga beda Itu juga beda Karena Untuk gaji sama 25.250 Ente Rupiah Ente Taiwan Cuk Mak pot Apa lembur Mungkin Ya bedanya lembur Beda lembur Eh ada yang ketinggalan Kerja di pabrik Di bagian apa Di pabrik apa Bagian apa Sampai lupa guys Satu Ini Merek Sebut merek gak Gak usah Maksudnya di pabrik apa Di pabrik spare part mobil Saya di Kebetulan di bagian Pemolesan Aksesoris Berarti selama 6 tahun Satu pabrik Ya satu pabrik Dan kerjanya itu Terus Gak pernah Gak pernah Pindah posisi Iya Memang kerjanya Kalau siang Habis makan Itu pasti Ambil tidur Kerjanya Rumayan Ringan Ya kerjanya Dibilang ringan Ya ringan Dibilang berat Ya Gak berat Masalah gaji Mesti pada penasaran Gaji guys Gaji TKI Taiwan Itu berapa Untuk Gaji di Taiwan UMR 25.000 250.000 NT Dikali Sekarang berapa 498 Kalau gak salah Kaliin aja Nih Tapi Ada tapinya Ada tapinya Saya jelasin ya Ini kebetulan Saya sudah Sudah Saya SS tadi ya Itu untuk Gaji Pokok itu kan 25.000 250.000 NT Terus Ada Ada Uang lembur Ada Libur dari 2 jam Itu ada Hitungannya Terus ada Biaya Asuransi kerja Biaya Askes Uang kesejahtera Pajak Uang makan Mes Mes Pokoknya Kalau seluruh Total seluruh Potongan Seluruh Plus Agent Kurang lebih 7.500 NT Terus Potongannya Potongan 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 Tinggal Ini guys Nanti kita tulis Soalnya kan Setiap pabrik Beda-beda Ada yang lemburannya Banyak Ada yang Lemburannya Sedikit Bahkan ada yang Non lembur Tanpa lembur Di pabrik Anda Masih Lembur Oke Enggak Ya untuk Lembur Masih Umum Wajar Pabrik-pabrik Lain Masih Oke Berangkat Jam 8 Pagi Polangnya Jam 8 Malam Berarti Lembur Tiga Jam Soalnya Yang Aku Dengar Itu Kalau Di Atas Jam Lima Itu Di Ikuti Lembur Ya Ikuti Lembur Tapi Setiap Pabrik Beda-beda Ada yang Sistem Sistem Jam Istirahat Ada yang Istirahat Siang Jam makan Siang Ada yang Satu jam Ada yang 15 Menit Beda-beda Beda-beda Kalau Di tempat Itu 15 Menit 15 Menit Ya Jam Istirahat Siang Makan Langsung Sepet 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 Itu Beda-beda Soalnya Setiap Pabrik Terus Masalah Sholat Tapi Kalau Masalah Sholat Tergantung Nunggu Kita pulang Kalau Masalah Sholat Tidak Harus Nunggu Kita pulang Soalnya Orang Taiwan Yang Kebetulan Di Pabrik Akuan Ini Mandur Saya Orang Sudah Tahu Kalau Orang Indonesia Pasti Punya Oh Orang Esam Seperti Seperti Ini Bisa Sebelumnya Sudah Dikasih Tahu Lihat Di Youtube Kalau Orang Taiwan Seperti Ini Kalau Orang Indonesia Seperti Ini Jadi Harus Pinter Pinter Membagi Waktu Kalau Masalah Sholat Di Jam Waktu Kerja Kita Bisa Ini Luangkan Waktu Untuk Sebentar Cukup 15 Menit Enggak Makan Terus Langsung Sholat Bukan Nanti Giliran Nama Teman Kalau Misal 15 Menit Yang Satu Sudah Kerja Yang Satu Gantian Yang Satu Sholat Dulu Berarti Bose Baik Gantian Berarti Bose Ini Menghargai TKI Kadang Ada Yang Pabrik Itu Yang Penting Itu Kerja Terus Alhamdulillah Di Mes Pabrik Saya Ada Tempat Musola Jadi Sudah Diizinin Nama Soalnya Pabrik Mukan Gede Jadi Ini Fasilitasi Itu Oke Kalau Ada Lebaran Itu Bisa Salat Bareng Bareng Kalau Ada Waktu Salat Jumat Kalau Pas Libur Itu Bisa Jamaah Bareng Bareng Terus Masalah Mese Piyah Mese Ya Untuk Mes Alhamdulillah Mese Fasilitasi Di Kawasan Pabrik Jadi Satu Bukan Bukan Diluar Ada Kadang Ada Yang Misal Kebetulan Pabrik Saya Ada Depan Ya Mese Satu Kawasan Cuman Mes Disini Pabrik Disini Tinggal Melangkah Aja Terus Aku Tanya Apa Ya Suka Dukanya Menjadi TKI Taiwan Ya Suka Dukanya Untuk Sukanya Alhamdulillah Bisa Mandiri Yang Dulu Belum Bisa Bekerja Sekarang Alhamdulillah Sudah Bisa Maksudnya Nyari Uang Sendiri Loh Bisa Membahagia Orang Tua Entah Itu Saudara Bahkan Kita Punya Tabungan Sendiri Untuk Dukanya Gimana Untuk Duka Itu Sebenarnya Banyak Sekali Intinya Yang penting Kalau Duka Setiap Orang Mempunyai Pikiran Beda Yang Satu Jauh Dari Keluarga Memang Setiap Setiap Waktu Bisa Telepon Tapi Tidak Bisa Bersentuhan Tidak Bisa Meluk Tidak Tidak Bisa Kalau Ada Masalah Apa Problem Tidak Bisa Langsung Hadapan Tidak Bisa Jadi Cuman Bisa Lewat Dari HP Bidokolan Seperti itu Terus Kadang Itu Kita Enggak Semuanya Bisa Bercerita Sama Keluarga Kadang Rata-rata Itu TKI Itu Misalnya Kalau Ada Masalah Itu Rata-rata Dipendam Sendiri TKI Strong TKW Strong Kalau Kalau